Halo teman-teman ketemu lagi sama saya Sati dari channel Little Box Review hari ini saya akan apa ya akan mengulas hasil belanjaan saya di Giant Semarang saya tadi disana saya dapat dua buah Hot Wheels dan satu buah apa ya marknya lupa saya coba RMZ City kalau nggak salah ya ya karena tadi cari-cari Hot Wheels dan nggak nemu yang bagus belum ada yang cocok cuman dapat dua aja akhirnya saya lihat RMZ City ini dan saya agak tertarik ya langsung aja kita ambil ini dia hasil belanjaan saya plastiknya gede banget ya dan ini dia hasil belanjaan saya hasil hunting saya hari ini di Giant untuk Hot Wheelsnya cuman dapat ini aja barangnya udah pada kosong disikat sama para Hunter yang pertama ini saya dapat 49 Ford F1 F1 ya ini ada solid muscle belum punya jadi agak penasaran nanti pengen saya unboxing juga pengen ngelus ini juga Hot Wheels Frame Frame ya Hot Wheels Frame Series sama Hot Wheels Hot Trap yang ini kita singkirkan dulu karena kita mau membahas tentang si RMZ City mungkin buat teman-teman udah nggak asing lagi sama brand ini skalanya sama 1 banding 64 untuk harganya sedikit lebih mahal dari Hot Wheels seri regular sekitar 32 ribu mungkin ya ini saya ambil yang Land Rover Land Rover Range Rover Spot karena bentuknya saya suka dan kelihatan cool banget gitu ya langsung aja kita unboxing RMZ City Junior untuk packing luarnya seperti ini ya Oke kita buka langsung ini saya ambil yang lainnya seharusnya di dalamnya seperti itu rencet city apa ya ini hdw v6 pbw itulah bawahnya saya nggak terlalu paham maksudnya kita ambil mobilnya kita singkirkan boxnya dulu ya jadi penampakannya seperti ini temen-temen disini terdulis train rover range rover sport made in China ya untuk base bawahnya plastik tapi ini disini ada kayak lubang untuk baut kali ya untuk standnya base nya plastik dan sangat polos menurut saya peleknya sendiri lumayan oke cuman kurang garang untuk kacanya hitam ini kemungkinan besarnya nggak ada interior ya kalau hitam seperti ini kemungkinannya cuman saya belum tahu juga untuk detailing depannya detailing depannya ini ada tulisan range rover ada detail lampunya apa ini cuy cuy ini apa ya cocok atau gimana ya soalnya nggak ada gambar aslinya ya seperti yang ada gambarnya jadi tahu seperti apa wujudnya untuk detail sampingnya oke cuman disini nggak ada tampo sama sekali ya cuman ada detailing lampu aja sama tulisan ini range rover detail samping oke banget garisnya cukup jelas garisnya cukup jelas sekali untuk atasnya juga oke garisnya tegas setnya tidak terlalu tebal detail belakangnya sendiri ada detail lampu dan ada wipernya ini ya cuman ada wiper yang depan oh yang depan juga ada wipernya oke oke lampu tapi ini plat nomornya kenapa kosong ya sayang banget ini plat nomor dibiarkan kosong tapi overall untuk penampilannya oke banget ini tapi harganya penampilannya agak lebih mahal dari Hot Wheelser seri reguler dan untuk beratnya sendiri ringan banget ya menuntuk penampilan fisiknya oke banget saya suka keren 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 butuh sedikit sentuhan custom jadi lebih keren ya udah segitu aja hasil review saya untuk si R.M.Z city R.M.Z. city Keren rover R.M.S. rover sport oke thank you temen temen udah sempetin waktu kalian untuk nonton video saya jangan lupa like komen dan subscribe dan follow instagram saya di garasi hwku atau saktifito linknya ada di deskripsi dan jangan lupa share ke media sosial kalian supaya video ini tambah ramai dan juga kasih masukan ya untuk komennya kira-kira lebih baik saya review itu seperti gimana kurang apanya biar video-video saya bisa jadi lebih bagus lagi dan lebih enak ditonton oke terima kasih sampai jumpa see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati